Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tempat yang kali ini kita eksplor tidak kalah lebih cantik dari tempat sebelumnya Karena tempat ini sering disebut surga tersembunyi yang berada di PLTA Saguling, Ranja Mandala, Kabupaten Bandung Barat Seperti tidak ada habisnya untuk dieksplor sehingga memberikan banyak pilihan bagi wisatawan dalam mengagendakan liburan Salah satu tempat wisata yang cukup hits adalah Sanghyanggan Dengan pesona yang tak kalah menawan jika dibandingkan dengan destinasi wisata lainnya Menurut informasi keberadaan objek wisata Sanghyangganit muncul karena ketidaksengajaan Yaitu ketika sungai Citarum dialihkan ke PLTA Raja Mandala Kondisi inilah yang kemudian memunculkan minescape, bebatuan, tebing, dan goa seperti yang terlihat saat ini Dinasti wisata ini berada di kawasan Cisameng, Raja Mandala Kulon, Cipatat, Kabupaten Bandung Barat Terkait dengan nama objek wisata Sanghyangganit yang cukup unik Rupanya belum ada kepastian yang jelas mengenai asal-usulnya Hanya saja beredar mitos yang menyebut bahwa Sanghyang merujuk pada kata Sang dan Hyang Yang berarti sesuatu yang lukur dan agung Sementara kenit bisa diartikan sebagai arus yang berputar Hal ini diperkuat dengan kondisi goa yang berbentuk kulak Serta aliran sumai Citarum Purba yang berbentuk melingkar atau berputar ketika dalam keadaan normal Mitos lainnya menyebutkan bahwa zaman dahulu ada tradisi penyembelihan hewan kendit Yaitu seekor kambing putih yang memiliki sabuk pinggang dengan warna hitam di badannya Atau sebaliknya untuk dijadikan hewan persembahan di lokasi wisata ini Nah untuk menikmati keindahan alam di kawasan wisata Sanghyangganit ini Sangatlah terjangkau dan tidak mengoras isi kantong anda Dan tempat wisata Sanghyangganit ini dibuka setiap hari dengan jam buka yang cukup panjang Sehingga waktu kunjungan anda ke tempat ini semakin fleksibel Untuk fasilitas wisata Sanghyangganit ini anda tidak perlu khawatir Karena pihak pengelola sudah menyediakan berbagai macam fasilitas standar Seperti area parkir, kamar mandi, pos penjualan tiket, hingga warung makan Fasilitas lainnya berupa hardmark dan beberapa spot menarik untuk berfoto Pihak pengelola juga berupaya untuk terus melengkapi fasilitas di kawasan wisata Sanghyangganit Demi memberikan kenyamanan bagi wisatawan Sampai disini penyelusuran kita kali ini Ikutin terus channel youtube kita jilebengkom Jangan lupa subscribe, like, comment, and share See you next time, bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!